musik 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 udah acara apa ya hari ini? musik nah, coba hari ini musik 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 apaan nih? musik 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 ih, suka ngadi-ngadi coba ah, ganti channelnya nah, ini kayaknya bagus nih cobalah musik halo guys, kembali lagi dengan aku Ana Muslimah di channel youtube perikahan A nah, aku disini sebagai perwakilan dari klub 3 perikanan A dalam praktikum ikhtiologi oke, di video kali ini kami akan membahas tentang identifikasi pada ikan lele dumbo atau klarias dari epenus nah, buat kalian yang penasaran dengan video ini tonton video ini sampai habis ya jangan di skip, oke? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 perikanan A akan melakukan pemberdahan ikan lele dumbo atau klarias gariepenus sebelumnya akan ada perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu yang pertama ada Fika Nur Habibah NPM akhir 03 selanjutnya ada Ana Muslimah NPM akhir 08 dan yang terakhir ada Anissa Dwi Septiani dengan NPM akhir 035 sebelum melakukan pembedahan hendaknya melakukan pengamatan terhadap sifat morfometrik pada ikan lele dumbo disini kami memperoleh panjang total sebesar 26 cm panjang standar 23 cm panjang badan 18 cm panjang kepalanya 6 cm panjang 6 cm dan panjang mulut sampai mata 2 cm untuk lebar kepalanya diperoleh 4 cm nah selanjutnya ada panjang sirip punggung yaitu 15 cm dan lebarnya 1,5 cm untuk panjang kumisnya diperoleh 4 cm panjang sirip dada 2 cm dengan lebar 1,5 cm dengan lebar panjang sirip panjang sirip ventral diperoleh 2 cm dengan lebar 1 cm lalu ada panjang sirip anal yaitu 10 cm yaitu dengan lebar 0,5 cm dengan lebar 0,5 cm sedangkan untuk panjang ekor diperoleh 3 cm dengan lebar 2,5 cm untuk lebar badan diperoleh 3 cm dan panjang jarak antarmata diperoleh 2,5 cm nah selanjutnya kita akan melakukan bedah ikan lele langkah pertama adalah siapkan dulu alat dan bahan praktikum yang terdiri dari wadah gunting pisau dan ikan lele alat yang pertama adalah membelah tubuh ikan pada bagian ventral dimulai dari lubang anal dengan menggunakan gunting arah gunting dilakukan dari lubang anal menuju ke bagian atas peluk perut kemudian dilanjutkan bedah dari ventral posterior upper column menuju dorsal tangan menuju ke ke sampai terlihat organ bagian dalam terutama organ pencernaan organ organ dalam pada ikan lele terdiri dari usus usus lambung hati gonat atau telur lubang anal usus usus kecil usus kecil dan rektum nah selanjutnya ada mekanisme pencernaan ikan mekanisme pencernaan ikan itu dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut lalu masuk menuju esofagus lalu masuk ke lambung untuk ditampung sementara untuk diserap oleh usus dan disana terjadi proses pengadukan kemudian masuk ke usus dan rektum untuk diserap nutrisi yang terkandung pada makanan nah proses terakhirnya yaitu keluar melalui lubang anal dalam bentuk fesis oke mungkin segitu aja tayangan video dari kelompok kami semoga bermanfaatnya dan apabila kalian suka dengan video tadi jangan lupa like, comment, and subscribe terus jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial kamu oke wow ini channel bener-bener mengedukasi banget banyak pelajaran dan manfaat yang bisa kita petik nih ada unsur-unsur materi ideologi lagi sama kayak di FP kayaknya harus langganan channel ini nih by the way nanti buka plasa pake apa ya enak pake pecelele nih kayaknya yaudahlah coba bikin dulu oh iya bermatin